Intro Kapolresidrap didampingi wakapolresidrap beserta PJU Jejaran Polresidrap melakukan patroli dan memantau serta mengecek pos operasi ketupat Palawa 2023 Hadir pula dalam kegiatan tersebut Ketua Bayangkari Cabang Sidrap Nyonya Siska Erwisha yang didampingi oleh wakil ketua beserta anggota bersama rombongan personil Polresidrap Kamis 20 April 2023 Pos pelayanan terdiri dari personil TNI Polri, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan serta petugas dari BNPB Kabupaten Sidrap yang terletak di 5 titik lokasi Kapolresidrap mengunjungi 5 titik lokasi yang tersebut di 5 kecematan yakni pos pengemanan terpadu di pelataran Munemengganggawa Pangkajene Kecematan Maritengai Pos pelayanan di Jalan Poros Sidrap Pare tepatnya di Kelurahan Bangkai Kecematan Watangpulu Pos pengemanan Rapang di Jalan Poros Makassar N Rekang Kecematan Pancarijang Pos pengemanan Lancirang Kecematan Pituriawa dan Pos pengemanan Amparita di Kecematan Telulimpoy Kapolresidrap AKBP Erwisha SIK dalam kunjungannya menyampaikan kegiatan patroli pemantauan dan pengecekan Pos Operasi Ketupat Palawa 2023 dirangkaikan dengan pemberian bantuan kepada para petugas pengemanan beserta instansi terkait yang ada di pos kegiatan ini juga sekaligus untuk mengecek kondisi arus lalu lintas di hari ketiga kegiatan operasi Ketupat 2023 ia juga menambahkan dalam kegiatan patroli di lima pos yang ada situasi lalu lintas terpantau ada peningkatan aktivitas masyarakat dan juga aktivitas situasi arus lalu lintas dan juga pusat-pusat perpelanjaan selain itu ia juga menghimbau kepada para pemudik agar tersuas pada dan hati-hati dan tetap memperhatikan aturan lalu lintas kondisi kendaraan, kondisi kesehatan termasuk barang-barang bawaan serta kondisi rumah yang akan ditinggalkan ini kegiatan hari ini, Kamis tanggal 20 April tahun 2023 saya Pak Pores Sideneramkan bersama-sama dengan Pak Pak Pores bersama-sama dengan Ibu Ketua Bayangkari Caman Sirah bersama dengan Pak Pak Kulus dan kemudian bersama-sama dengan para majabat utama Pores Sideneram melaksanakan kegiatan patroli secara bersama-sama dan kemudian juga sekaligus menggecek pos pengamanan pos pelayanan termasuk juga pos terpadu yang ada di wilayah Kabupaten Sirah kita ada 5 pos yang tergelar pos terpadu ada di panggar kemudian pos pelayanan ada di lawur boi kemudian 3 pos pengamanan masing-masing ada di pacarijang kemudian lanciran dan hamparitan yang saat ini kita sedang berada di sini dan kemudian sekaligus kita memberikan bantuan berupa sepatu kepada para petugas pengamanan yang ada di pos bersama-sama dengan instansi terkait kemudian juga kegiatan ini dalam rangka untuk mengecek kesiapan pos penil kemudian di samping itu juga mengecek kesiapan pos pengamanan pos pelayanan termasuk juga pos terpadu dan kemudian juga mengecek kaitannya dengan situasi harus selalu lintas hari ketiga pengaksanaan kegiatan operasi ketubat yang kita lihat sampai dengan saat ini Alhamdulillah pada pelaksanaan kegiatan patroli kunjungan kepol dan kemudian juga mengecek perkembangan situasi harus selalu lintas berjalan dengan situasi aman, lancar, dan kondusif dimana para petugas yang ada di masing-masing plus lengkap bersama dengan instansi terkait ada dari Polri, Kapospang kemudian juga ada dari TNI, Salpul PP, PPBD kemudian petugas pelayanan kesehatan lengkap dalam rangka untuk siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama pelaksanaan kegiatan operasi ketubat yang kita gelar Nah untuk pantauan sendiri dan peningkatan arus lelik ini arus lelik ini seperti apa? Ya, baik terkait dengan peningkatan situasi arus lelitis termasuk juga aktivitas masyarakat dan khususnya ada di wilayah Kabupaten Sidra pada hari ketiga dalam pelaksanaan kegiatan lokasi ketubat yang bernuansa operasi kemanusiaan ini kita sama-sama bisa melihat karena kita memang melaksanakan kegiatan patroli di sepanjang jalur yang ada di wilayah Kabupaten Sidra di lima politik pos yang kita gelar kita melihat bahwa memang saat ini ada peningkatan aktivitas masyarakat ada peningkatan situasi arus lelitis terutama yang ada di jalan-jalan poros termasuk juga di pusat-pusat perbelanjaan seperti tadi kita bisa melihat di pasar Amparita kemudian jalan poros yaitu poros Badevare Sidrap kemudian poros Sopeng Sidrap entrekat Sidrap, jitran Sidrap untuk terjadi peningkatan situasi arus lelitas dan kami tetap menghimbau kepada para pemudik yang melaksanakan kegiatan aktivitas di jalan termasuk juga di pusat perbelanjaan agar mereka terus bersepada terus hati-hati dengan memperhatikan aturan-aturan lelitis lelitas yang ada memperhatikan kondisi kendaraan memperhatikan kesehatan termasuk juga para-para bawaan berikut dengan rumah yang ditinggalkan harus tetap dalam kondisi yang aman dan kemudian juga jangan lupa pada saat dalam kondisi lelah kemudian kecapean harus beri istirahat kita mempersiapkan tempat peristirahatan pos kita yang kita tergelar itu bisa digunakan untuk tempat istirahat polsek, polres, kantor-kantor kita yang ada di wilayah Sidenerapa bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita untuk melaksanakan istirahat sejenak kemudian bisa melanjutkan perjalanan kami berdoa, kami berharap bahwa masyarakat melaksanakan kegiatan politik dengan aman, selamat bisa berkumpul dengan keluarga untuk melaksanakan kegiatan ibadah Aidilfitri 1444 IJ Dari Kabupaten Sirap Erwin Parolai mengabarkan